Kampung Jengger dikejutkan dengan penemuan potongan-potongan tubuh manusia yang ditemukan di dekat rel kereta di tepi desa, para warga kesulitan menemukan identitas tubuh perempuan yang diduga sebagai seorang diduan yang hilang beberapa hari yang lalu. Seminggu yang lalu, Kepala Desa, orang paling terpandang di desa tersebut, menikahkan putra tunggalnya dengan putri seorang saudagar kaya. Pesta besar-besaran diadakan di kediaman Kepala Desa, di mana semua warga diundang untuk menghadiri. Dalam pesta yang sangat meriah ini, Kepala Desa memberikan hiburan yang tanpa henti yang berlangsung selama lima hari berturut-turut. Berbagai aneka hiburan disubuhkan kepada tamu dan warga. Aneka pertunjukan seni tradisional, kelompok musik, tari-tarian, pertunjukan sulap, sihir, ilmu magis dan kesaktian. Semua pertunjukan diberikan kepada warga bersama makanan dan minuman yang tersedia seperti tiada henti. Sebagai ungkapan syukur dari Kepala Desa dan keluarganya. Berbagai kelompok musisi mengisi hampir setiap waktu, begitu banyak para seniman daerah yang cantik dan tampan mengisi panggung dan membawa keceriaan dalam suasana pesta. Namun dari sekian banyak para seniman yang datang, tidak ada yang lebih mempesona daripada seorang biduan yang bernama Ulan. Tidak saja suaranya sangat kuat dan merdu, parasnya yang cantik mengundang decah kagum para penonton dan beberapa desis iri dari para perempuan lainnya. Di sudut pesta bahkan ada bisikan-bisikan jahat yang tersebar dari mulut beberapa orang. Kepala Desa yang mendengar suara Ulan yang luar biasa, mengundang Ulan untuk tetap tampil di pesta tersebut selama lima hari berturut-turut, dengan bayaran yang sangat tinggi. Ia hanya meminta Ulan untuk naik ke panggung saat ia merasa siap dan bergantian dengan musisi lain saat ia lelah. Para musisi lain bagaikan hanya pengisi waktu untuk konser tunggal Ulan. Namun pada hari ketiga, Ulan tidak memunculkan diri. Para penonton agak kecewa, namun hiburan masih terus berjalan. Ada sedikit desas-desus Ulan membawa lari uang yang sudah dibayarkan, namun segera dibantah kepala desa. Ia mengatakan bahwa Ulan bahkan belum mengambil bayaran untuk beberapa hari sebelumnya. Untuk menenangkan warga, Pak Kades mengatakan Ulan ada urusan mendesak dari keluarganya. Pesta pun kembali berlanjut dengan meriah. Beberapa hari setelah pesta usai, para warga desa dikejutkan dengan penemuan potongan-potongan tubuh tersebut. Para warga tidak dapat memastikan bahwa jasad itu adalah Ulan, karena kepalanya tidak pernah ditemukan. Kepala desa akhirnya mengakui bahwa Ulan memang menghilang saat pesta dan ia secara diam-diam sudah memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Ulan. Namun tidak ada yang dapat menemukannya. Karena walaupun para warga sudah mencari kemana-mana, kepala perempuan itu tidak juga ditemukan, terpaksa para warga menguburkan jasad tersebut tanpa kepalanya. Nisanya pun hanya sebuah kayu polos karena tidak ada yang mengetahui identitasnya. Lagi pula, tidak ada yang mengetahui dengan jelas siapa Ulan. Ia datang sendiri tanpa rombongan dan walaupun namanya cukup dikenal di berbagai kampung, tidak ada yang mengetahui asal-usul biduan cantik yang misterius itu. Selang beberapa hari setelah jenazah itu dikubur, para warga yang ronda masih terus membicarakan jenazah misterius tersebut. Pada malam itu, di pos yang berada di ujung desa, terlihat tiga orang sedang berjaga sambil mengobrol dengan pelan. Mbah Harja, salah satu warga yang paling tua yang masih ikut ronda, ditemani oleh Ujang dan Asep, dua pemuda desa yang masih lajang. Bagaimana menurut Mbah mengenai jasad yang kita temukan beberapa hari yang lalu? Tanya Ujang dengan penasaran. Mbah Harja berpikir panjang, sementara Ujang dan Asep memperhatikan dengan serius. Karena sang Mbah memang salah seorang yang dituakan di desa mereka. Setelah lama terdiam, Mbah Harja mendesah panjang dan berkata, Urusan jasad itu sangat tidak beres, aku khawatir akan terjadi masalah yang menimpa desa kita. Ucapnya sambil kembali menghela nafas, lalu menyeruput kopinya. Kedua pemuda itu terkejut dengan jawaban Mbah Harja yang di luar dugaan mereka. Memang kenapa Mbah? Bukankah itu cuma jasad siwulan yang sepertinya tertabrak oleh kereta? Tanya Asep. Kalau memang ia tertabrak oleh kereta, kita sudah menemukan kepalanya. Namun walaupun kita sudah mencari kemanapun, kepalanya tetap tidak ditemukan. Entah sengaja disembunyikan untuk menyembunyikan identitas mayat itu, atau jangan-jangan ada alasan lainnya. Jawab Mbah Harja sambil mengerutkan dahinya. Sebagai salah satu penduduk yang paling tua yang sudah melihat berbagai macam kejadian, Mbah Harja tidak menyukai peristiwa seperti ini. Berdasarkan pengalamannya, masalah berbelit seperti ini hanya akan mempersulit seluruh warga desa. Harusnya kepala desa segera mendatangkan orang yang memiliki keahlian dalam hal seperti ini dan segera menyelesaikannya tanpa berbelit-belit. Ketiga pria itu terdiam, sibuk dalam pikiran mereka masing-masing. Sementara malam semakin larut dan suara hewan perlahan berhenti dan suasana menjadi hening. Dari pos ronda, terlihat ujung batas desa di mana pemakaman warga berada. Perlahan dari arah kuburan terdengar suara tembang yang sangat merdu. Ketiga pria itu akhirnya mendengar suara tembang yang semakin lama semakin nyaring. Dan di ujung jalan terlihat seorang perempuan berjalan mendekat sambil bernyanyi. Mbah Harja yang sudah berpengalaman segera membalikkan badan dan menundukkan kepala, ia sambil berbisik memerintahkan ujang dan asep untuk melakukan hal yang sama. Namun kedua pemuda itu tidak mendengarkan, mereka seolah terkesima mendengar suara yang merdu dan penampilan perempuan yang menyanyikan tembang tersebut. Saat semakin dekat, tampak perempuan itu memang sangat cantik jelita, menggunakan pakaian putih yang sederhana. Ia lewat di dekat pos ronda sambil bernyanyi tanpa menengok kepada ketiga pria yang berada di dalamnya. Setelah perempuan itu lewat, asep yang sudah tidak dapat menahan diri, segera menyapa sambil tersenyum, Nyai, malam-malam begini mau kemana? Bahaya jalan sendirian Nyai, bagaimana kalau saya antar? Tanya ujang sambil cengengesan. Perempuan itu berhenti bernyanyi dan menoleh dan melihat ke belakang, menatap kedua pemuda itu, tanpa membalikkan badannya. Wajahnya yang awalnya terlihat cantik, sekarang tampak sangat pucat dengan mata merah menyala. Perlahan ia berjalan mundur. Asep tidak dapat berkata apa-apa hanya jatuh terduduk, sementara ujang menarik tangan Mbah Harja dan berkata sambil gemetar, Mbah, tolong Mbah. Mbah Harja mengutuk dalam hati dan segera menarik kedua pemuda ceroboh ini dan memegang kepala mereka agar ikut menunduk, membelakangi perempuan itu yang masih berjalan mundur dengan wajah masih menghadap mereka. Walaupun masih menundukkan kepala, ketiga pria itu dapat merasakan perempuan itu sudah dekat di belakang mereka, hawa dingin terasa menusup tulang dan jantung mereka berdegup dengan sangat kencang. Asep dan ujang menutup mata mereka rapat-rapat. Perlahan Mbah Harja berkata, maafkan mereka nyai, mereka cuma pemuda bodoh yang berkata tanpa banyak berpikir. Lama ketiga orang itu menunduk terdiam, sampai akhirnya Mbah Harja memberanikan diri menengok dan perempuan itu sudah tidak ada. Ia menepuk punda Asep dan ujang, namun rupanya kedua pemuda itu tidak sadarkan diri. Mbah Harja memberikan kedua pemuda itu di lantai papan pos jaga dan menunggu pagi menjelang. Di pagi hari, kedua pemuda itu akhirnya terbangun. Mbah Harja segera memberikan mereka minum air putih dan melarang mereka berdua menceritakan kejadian yang mereka lihat semalam ke siapapun. Saat seperti ini, kepanikan dan keresahan warga harus dihindari, setidaknya sampai Mbah Harja dan para tetua desa dapat menemukan solusinya. Lagi pula, kalian tidak mau bertemu perempuan itu lagi kan? Sebaiknya jangan membicarakan dia, agar kalian tidak menarik perhatiannya kembali. Tambahnya, sambil memperhatikan kedua pemuda itu dengan seksama. Wajah ujang dan Asep kembali menjadi pucat dan mereka berdua menganggukkan kepala, berjanji untuk diam. Sebenarnya Mbah Harja juga tidak yakin kalau perempuan itu akan kembali mencari mereka, ia mempunyai kesempatan untuk melakukan apa yang ia mau semalam. Namun Mbah Harja memperhatikan kedua pemuda tanggung ini, belakangan mulai bergaul dengan beberapa orang yang terkenal bermasalah di kampung ini. Ada baiknya menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan mereka dan mencegah orang-orang tersebut ikut campur dan memperkeruh masalah di kampung ini. Mbah Harja menghela nafas panjang. Ia sekarang yakin bahwa masalah ini akan menjadi semakin rumit. Setelah kejadian malam itu di pos ronda, aktifitas ronda di desa Jengger dihentikan sementara oleh kepala desa. Alasan yang dikeluarkan kepala desa adalah, karena warga masih banyak yang lelah setelah pesta berhari-hari dan mencari potongan dari tubuh tersebut, namun warga banyak yang curiga dengan keputusan kepala desa, apalagi sebelum pengumuman, kepala desa mengumpulkan para tetua desa dan mereka berkumpul lama di rumah kepala desa. Tidak ada tetua yang membantah atau menanyakan keputusan kepala desa juga mengundang pertanyaan warga desa Jengger. Di warung milik Nyai Milah terlihat masih ramai dikunjungi oleh banyak langganan, yang rata-rata adalah pria muda. Nyai Milah sang pemilik warung juga merupakan sosok yang kondang di wilayah tersebut. Ia adalah seorang perempuan setengah bayah yang terkenal dengan banyak keahlian, terutama menari tarian tradisional dan bernyanyi. Banyak yang mengatakan jika ia masih di usia muda, ia tidak kalah mempesona dengan wulan sang diduan yang hilang tersebut. Nyai Milah sudah berulang kali berumah tangga namun hidupnya dipenuhi dengan duka di mana para suaminya meninggal dalam waktu singkat. Akhirnya ia memutuskan membuka warung untuk menyambung hidupnya, di sela-sela kesempatan langka untuk naik ke panggung jika ada pesta besar seperti yang baru saja berlangsung. Kebanyakan langganan Nyai Milah adalah para pria lajang di kampung Jengger. Mulai dari jagoan kampung, para pekerja serabutan dan pemuda tanggung adalah langganan yang paling sering datang. Para perempuan dan pria yang sudah berumah tangga memilih untuk berbelanja di tempat lain sehingga warung Nyai Milah dikenal mempunyai reputasi yang kurang baik di antara warga. Namun tidak ada yang berani menegur tanpa alasan. Kemana asap dan ujang sekarang? Sudah berhari-hari tidak kelihatan hidungnya. Tanya dadang, sang jagoan kampung. Mereka berdua gak keluar rumah. Mungkin dipinggit orang tua mereka. Jawab Jaka. Dadang mengembuskan nafas dengan kesal. Ia tidak peduli dengan ujang dan asap, namun kedua pemuda tanggung itu sering membelikan rokok dan kopi ke dadang dengan sukarela. Pemerasan halus yang dilakukan dadang dan teman-temannya kepada para pemuda tanggung tidak terlalu menarik perhatian warga, apalagi mereka yang dipalak, tidak kapok dan berulang kali datang ke warung demi memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan Nyai Milah. Nyai Milah memang terkenal ramah dengan penampilan yang masih sangat menggoda buat sebagian besar pria. Dadang membuang puntung rokoknya dan menghabiskan kopinya dan beranjak pergi, sementara asap dan beberapa anak buah dadang masih nongkrong dan makan di warung tersebut. Berbeda dengan kebanyakan warung, warung Nyai Milah buka dari sore dan berlanjut terus sampai dini hari. Walaupun malam semakin larut, warungnya selalu memiliki beberapa pengunjung. Di tengah malam yang gelap ini, kebetulan hanya ada lima orang tamu yang masih duduk mengobrol, minum kopi dan makan sambil mendengarkan Nyai Milah yang mendendang dengan suara halus. Tidak bosan mereka mendengarkan suara sang Nyai sambil meminum kopi panas. Sayup terdengar suara nyanyian di kejauhan yang seolah menimpali nyanyian Nyai Milah. Awalnya tidak ada yang menyadari ada suara kedua yang mengiringi suara Nyai Milah. Namun perlahan kelima tamu tersebut menengok dan melihat seorang perempuan datang mendekat. Perempuan berbaju putih tersebut terus bernyanyi sampai tiba di depan warung dan semua dapat melihat parasnya yang cantik jelita. Nyai Milah tersenyum melihat kedatangan perempuan itu dan berkata, Selamat malam Nyai. Nyai mau makan atau minum? Tanya Nyai Milah dengan ramah. Sang perempuan itu juga tersenyum sambil menunjuk ceret yang berisi kopi panas yang diletakkan Nyai Milah di atas arang membara. Topi. Jawabnya sambil tersenyum manis. Nyai Milah menuangkan kopi panas ke cangkir dan menyerahkan ke perempuan cantik tersebut. Sang perempuan tanpa ragu meminum kopi yang masih sangat panas tersebut dan berkata, Tambah. Sementara tangan kirinya mengambil sebuah paha ayam goreng dan langsung memakannya. Para tamu melihat pemandangan yang aneh di mana seorang perempuan cantik makan dengan lahap sambil berdiri, Seperti orang kelaparan. Namun tidak ada yang menanyakan, karena mereka masih terpukau dengan kecantikan perempuan tersebut. Berulang kali ia menambah kopi panas yang segera ditenggah habis dan menggado daging ayam goreng. Jaka dan Deden yang duduk paling dekat dengan perempuan itu mulai berani menambahkan. Makan yang banyak nyai, jangan khawatir, nanti saya yang bayar, ucap Jaka sambil tersenyum dan menjilat bibirnya. Deden yang tidak mau kalah juga ikut menambahkan, Iya nyai, ambil apa saja yang nyai mau, jangan khawatir, saya bayar semuanya. Semua memperhatikan perempuan itu makan dengan lahap tanpa memikirkan bagaimana perempuan itu bisa makan dan minum begitu banyak. Akhirnya Jaka dan Deden tidak tahan lagi, mereka perlahan beranjak mendekat. Jaka memegang tangan perempuan itu yang terasa sangat halus dan berkata, Kalau sudah kenyang, bagaimana nyai menginap di tempat saya, bahaya kalau nyai pulang sendirian. Deden yang tidak mau kalah, dengan lebih kurang ajar, melingkarkan tangannya di pinggang perempuan itu sambil berkata, Ke rumah saya aja nyai, tempat saya lebih bersih. Belum sempat Deden berbicara, tangannya terasa perih, seperti terkena cairan yang panas, Sementara tangan perempuan yang sedang di alus Jaka, jatuh ke lantai dengan suara keras. Tubuh perempuan itu jatuh dalam berbagai potongan. Kopi panas dan potongan daging ayam muncrat kemana-mana, Membasahi para tamu dengan kopi panas yang bercampur amis ayam dan cairan lainnya. Kepalanya jatuh di meja dan perlahan berputar menghadap para tamu. Wajahnya sekarang pucat dengan mata yang berwarna merah. Ia membuka mulut dan kopi hitam mengalir deras dari mulutnya. Perlahan kepala itu mulai melayang. Kelima pemuda itu lari berhamburan ke segala arah sambil berteriak dengan kencang, Sementaranya inilah pingsan di dalam warung. Pada pagi hari, warga Geger mendengar kisah yang diceritakan oleh para tamunya inilah. Kepala desa datang bersama para tetua dan membawanya inilah yang pingsan ke salah satu rumah warga. Sekarang seluruh warga Geger dengan penampakan menyeramkan dari perempuan tersebut. Sekarang kebanyakan warga tidak ada yang berani keluar di malam hari. Di senjah hari mereka segera buru-buru pulang dan mengunci rumah dari dalam. Hampir seminggu tidak terjadi apa-apa dan Nyai Milah akhirnya kembali pulang dan membuka kembali warungnya. Namun ia terlihat masih pucat dan sekarang dibantu seorang kerabatnya dalam membuka warung. Nyai Milah juga tidak menjaga warungnya sampai malam hari. Di malam hari, Pak Tono seorang pria tua yang pendiam, menggantikan tugas Nyai Milah menjaga malamnya dari tengah malam sampai dini hari. Sore itu Jajang dan anak buahnya kembali berkumpul di depan warung Nyai Milah. Tampak Jajang duduk sementara Jaka dan Deden berdiri di depannya sambil menundukan kepala. Gara-gara kalian kabur, Nyai Milah sekarang sakit. Pengecut kalian semua, dadang mendamprat para anak buahnya dengan kesal sambil membanting gelas kopi ke meja. Pecahan beling dan kopi panas mengenai wajah Jaka dan Deden, Sementara anak buah lainnya cuma bisa diam melihat kemarahan dadang. Selama hampir seminggu ini dadang bolak-balik keluar masuk desa, dan saat kembali ia selalu marah, marah kepada para anak buahnya. Ia kesal warung Nyai Milah tidak buka selama berhari-hari dan setelah akhirnya buka, Nyai Milah tidak menjaga warungnya sampai dini hari seperti biasanya. Hal ini semakin membuat dadang semakin kesal. Kokoknya kalian semua malam ini ikut berjaga di sini. Bentak dadang. Kita akan habisi hantu perempuan berilmu hitam tersebut. Dari mana abang tahu dia berilmu hitam? Tanya Juki, sementara temannya mamat masih diam. Mana ada setan berilmu putih? Ngomong pakai mikir. Bentak dadang. Juki langsas menunduk diam. Jajang membuka sebuah bungkusan kain hitam di meja dan di dalamnya berbagai macam senjata tajam. Kalian masing-masing ambil satu. Ucap Jajang kepada keempat anak buahnya. Keempat anak buah Jajang perlahan memilih salah satu senjata yang ada di dalam bungkusan kain tersebut, sementara Jajang mencabut sebuah golok besar di pinggangnya. Sambil mengelus golok yang berwarna putih berkilau, Jajang berkata, Beberapa hari ini aku berkeliling dan meminta para orang sakti untuk membuat si jambrong dan senjata-senjata yang kalian pegang menjadi semakin sakti. Hantu perempuan itu tidak akan mampu untuk melawan kita malam ini. Ucapnya sambil tertawa keras. Keempat anak buahnya juga perlahan mulai tersenyum. Jaka pulang sebentar, lalu kembali sambil membawa beberapa botol minuman untuk penambah semangat. Sedangkan Diden memesan banyak makanan untuk mereka semua. Tampak Jajang akhirnya mulai santai dan mulai makan dan minum. Beberapa pemuda desa, antara lain Yanto dan Ucup juga ikut bergabung dengan kelompok Jajang. Dan berjaga di warung, mereka ingin melihat kehebatan aksi Jajang melawan sang hantu perempuan. Saat malam mulai menjelang, Nyai Milah akhirnya masuk ke rumahnya yang berada di balik warung. Sementara Pak Tono terus melayani para tamu dan menjaga warung tanpa banyak bersuara. Jajang dan kawan-kawannya tetap makan dan minum sambil menunggu malam tiba. Entah kenapa, Jajang yakin sekali di malam ini, perempuan itu pasti akan muncul kembali. Dan di tengah malam, kabut tipis mulai menyelimuti desa. Sayup terdengar suara nyanyian seorang perempuan. Jajang dan semua anak buahnya segera berhenti minum dan berdiri sementara para anak muda yang menemani mereka tampak ucat dan merinding. Ucup berdiri dengan gemetar dan tampaknya hendak melarikan diri. Namun Jajang melotot kepadanya hingga ucup ciut dan duduk kembali. Suara nyanyian yang terdengar pilu semakin jelas terdengar, dan nampak sebuah bayangan muncul dikabut. Berbeda dengan penampakan sebelumnya yang tampak cantik jelita. Malam ini perempuan yang muncul tampak dengan wajah pucat, rambut terurai panjang dan jubah putih yang kotor. Tampak ia tidak berjalan, tapi melayang di atas permukaan tanah. Mulutnya mengangam memperlihatkan lidah yang hitam, namun anehnya, suara nyanyian masih terdengar mengiringinya, walaupun mulutnya tidak bergerak. Walaupun penampilannya sudah berubah, Deden dan Jaka masih mengenali wajah perempuan itu, begitu pula anak buah jajang yang lainnya. Sekarang mereka menyadari, walaupun terlihat pucat dan mengerikan, wajah perempuan itu memang mirip dengan wajah hulan, biduan yang hilang dan kepalanya masih hilang sampai sekarang. Jajang mencabut goloknya si jambrong, mulutnya berkomat kamit dan dari goloknya muncul secercah cahaya putih yang melesat dan menghantam tubuh perempuan itu. Pempuan itu nampak tersentak dan jatuh, namun perlahan tubuhnya bangkit kembali. Jajang mengutuk dengan keras dan berteriak, cabut senjata kalian, lumatkan setan betina ini. Seperti baru tersadar, para anak buah jajang mencabut senjata-senjata yang diberikan jajang. Tampak mereka berkilau di kegelapan malam. Jajang berteriak keras dan maju menyerang, diikuti para anak buahnya. Mereka menyebetkan senjata itu ke tubuh perempuan itu berkali-kali sampai akhirnya ia jatuh kembali. Deden dan Jaka yang merasa dendam terus menyerang dengan senjata mereka namun tiba-tiba perempuan itu membetok tangan Jaka sampai putus dan menusukan jari-jarinya yang berkuku tajam ke perut deden. Mereka berdua berteriak kesakitan dan jatuh tersungkur ke tanah. Perempuan itu menginjarkan kakinya ke kepala mereka berdua dan terdengar suara kerak yang keras. Tubuh deden dan Jaka menggelepar sejenak, seperti ikan terdampar lalu akhirnya berhenti bergerak. Jajang yang tadinya sudah membalikan badan dan membiarkan kedua anak buahnya menghabiskan hantu perempuan itu, mengutuk dengan keras. Ia kembali menyerang membabi buta. Juki dan Mamat tidak berani ikut menyerang, takut terkena tebasan golok jajang, sementara Yanto dan Ucup melihat dengan tegang. Pak Tono tidak terlihat di warung, pria tua itu tampaknya sudah diam-diam masuk ke dalam rumah dan menutup pintu warung dari dalam, meninggalkan barang dagangan dan para tamunya di luar dengan sang hantu perempuan. Jajang terus menyerang dengan berbagai jurus, mulutnya terus merapalkan berbagai macam mantra. Ia memang bukan jagoan kampung biasa, namun memiliki cukup banyak kesaktian. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini perempuan itu tidak lagi jatuh di bawah hujaman senjata jajang. Seolah semakin lama mereka bertarung, ia menjadi semakin kuat. Jajang melompat tinggi dan dengan kedua tangannya, mengayunkan jambrong yang sekarang terlihat bersinar terang. Perempuan itu mengangkat tangannya dan dengan cakarnya yang panjang menangkap tubuh golok itu dan meremasnya. Golok itu pecah berkeping-keping. Jajang terkejut, namun sebelum ia sempat melompat mundur, sebelah tangan perempuan itu menangkap leher jajang dan mengangkat tubuhnya ke udara. Jajang berusaha melawan dan menendang, namun tanpa golok saktinya, serangannya tidak berarti buat perempuan itu. Perempuan itu terus mencekik jajang dengan sebelah tangan sementara tangan yang lainnya menusukan kukunya ke tubuh jajang. Menghadapi siksaan yang begitu berat, jajang berteriak dengan keras. Namun perempuan itu tidak peduli dan terus menusukan kuku-kukunya berulang kali. Gerakan dan perlawanan jajang semakin lemah. Perempuan itu melepaskan jajang yang jatuh berlutut di tanah, lalu dengan kedua tangannya mencengkram kepala jajang. Jajang berteriak keras menghadapi siksaan ini dan teriakannya diakhiri kembali dengan suara benda pecah. Perempuan itu akhirnya melepaskan kepala jajang yang remuk di tangannya, tubuh jajang jatuh ke tanah. Juki, Mamat, Yanto dan Ucupmeri melihat nasib jajang, Deden dan Jaka. Mereka segera berlari berhamburan. Perempuan itu berjalan dengan perlahan di tengah kegelapan malam sementara kabut semakin tebal menyelimuti desa tersebut. Perlahan suara nyanyian yang merdu, namun menyeramkan, terdengar mengiringi perempuan yang mulai menghilang kembali di tengah kabut. Keesokan harinya, kampung jengger gempar dengan penemuan mayat jajang, Deden dan Jaka yang ditemukan dalam kondisi. Kepala desa dan para tetua desa, hendak menanyai Nyai Milah dan Pak Tono, namun Nyai Milah tidak melihat dan mendengar apa-apa, ia memang sedang sakit. Sedangkan Pak Tono hanya menjelaskan dengan singkat, ia langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu warung saat ia mendengar suara nyanyian di malam hari. Ia pun bersembunyi di kamar dan tidak mendengar apa-apa. Para tetua hendak menanyakan ke Yanto dan Ucuk, namun kedua pemuda itu hanya diam dan kembali ke kamar mereka, sedangkan Juki dan Mamat tidak dapat ditemukan. Mereka tidak menemukan titik terang tentang masalah ini, yang mereka bisa hanyalah menguburkan ketiga pria itu dengan cepat. Di siang hari, kampung jengger didatangi seorang pria tua yang ditemani oleh seorang pemuda. Mereka bertemu dengan kepala desa dan para tetua desa. Pria tua yang disebut Datuk dan seorang muridnya bernama Budi mendengar kabar bahwa ada kejadian-kejadian janggal yang terjadi di kampung jengger. Mereka berdua datang untuk menyelidiki. Setelah mendengar kisah dari para tetua, terutama Mbah Harja, saksi mata yang telah melihat hantu perempuan tersebut, Datuk mengangguk dalam-dalam. Ia berkata, ia bersedia akan menyelidiki dan membantu menyelesaikan masalah. Namun Datuk menekankan, ia hanya membantu masalah agar cepat selesai, bukan melindungi warga kampung. Apalagi jika mereka memang berbuat salah. Kepala desa hendak membantah namun Mbah Harja dan para tetua yang lainnya segera meminta kepala desa untuk tidak ikut campur. Mereka yang sudah tua dan berpengalaman paham bahwa tidak semua hal berjalan sesuai kemauan mereka. Mbah Harja mempersilahkan Datuk dan Budi untuk menginap di rumahnya dan mereka menerima dengan rendah hati. Di sore hari, Datuk berjalan bersama Budi berkeliling desa, melihat kondisi desa dengan mata mereka yang sudah terlatih. Datuk, mengapa kita tidak berjanji menolong warga desa? Tanya Budi sambil terus melihat sekeliling dengan seksama. Karena tidak semua orang patut ditolong dan setiap alam dan tempat ada aturannya sendiri. Kamu seharusnya memahami aturan tersebut. Bahkan kawan-kawan asing MU tahu tentang aturan di masing-masing dunia. Budi terkejut Datuk mengetahui tentang para agen Citadel. Sesuai saran Peristes, ia, Irfan dan Anton berguru kepada berbagai para ahli magis, spiritual dan klinik yang ditunjuk oleh para agen Citadel. Budi tidak menyangka, Datuk yang sebelumnya ia temui di sebuah desa terpencil memiliki pengetahuan yang begitu luas. Tidak usah terlalu terkejut, kita memiliki pengihatan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kawan-kawan asing MU dengan Sopan sudah mengunjungiku dan meminta aku dan para ahli lainnya untuk mendidik kalian bertiga, karena sumber ilmu kalian bertiga lebih mendekati ilmu-ilmu kami yang berhubungan dengan dunia ini. Setelah kalian menguasai ilmu yang kuturunkan, kalian akan lebih mudah menyerap ajaran kawan-kawanmu dari dunia lain. Seperti yang dialami ayahmu, ancaman tidak datang hanya dari dunia lain, namun di dunia ini masih banyak hal yang berbahaya meskipun tidak tampak buat mata awam. Budi termenung mendengar ucapan Datuk. Mereka terus berjalan di sekeliling desa, hingga malam pun tiba. Jalanan desa terasa sangat sepi malam ini. Di tepi desa yang berdekatan dengan area kuburan dan hutan di belakangnya, Budi melihat sosok seorang perempuan yang keluar dari balik pohon. Wajahnya pucat dan rambutnya terurai dan ia melayang di atas permukaan tanah. Perempuan itu melayang menghampiri mereka. Budi hendak melangkah mendekat, namun Datuk menghalangi langkahnya. Mereka berdua berdiri di tempat, sampai perempuan itu hanya beberapa langkah di depan mereka. Tampak wajahnya yang pucat yang dipenuhi kesedihan. Ia diam beberapa saat, lalu suara halus terdengar di dalam kepala mereka. Tolong! Perlahan perempuan itu melayang mundur dan menghilang. Budi yang merasa iba berkata, kita harus membantu hantu perempuan itu Datuk. Datuk melihat ke arah Budi, lalu menengok ke hoda milik Budi, seekor ular kobra hijau raksasa yang mengikuti langkah mereka dari belakang. Majikanmu masih harus banyak berlatih dan belajar. Ular itu membalas, ia masih harus terus menambah ilmu, mungkin di akhir pertualangan ini ia menemukan pelajaran dan kekuatan baru. Budi sedikit heran dengan ucapan keduanya lalu menghela nafas memang dibandingkan Datuk dan hodamnya sendiri. Budi yang baru beberapa bulan menyadari ilmu yang ia miliki, hanya memiliki kesaktian yang bagaikan seujung kuku. Namun ia bersama kedua sahabat karibnya, Irfan dan Anton, bertekad untuk belajar dan memiliki kemampuan untuk menolong berbagai makhluk, sama seperti yang dimiliki ayah mereka. Datuk dan Budi berjalan kembali ke arah rumah Mbah Harja. Sementara itu, di dalam sebuah rumah kosong yang berada di tepi desa, Juki dan Mamat berbicara sambil berbisik. Tidak kusangka Jajang dapat dikalahkan oleh hantu betina itu. Bahkan Deden dan Jaka ikut mati di tangan perempuan tersebut. Ucap Juki sambil berbisik. Kamu lihat wajah perempuan itu? Jelas itu adalah wajah si Wulan. Ia kembali dari alam kubur untuk membalas perbuatan kita, balas Mamat. Kus, hati-hati berbicara. Tidak ada yang tahu urusan ini selain kita. Setelah Jajang, Deden dan Jaka mati, tinggal kita berdua serta Yanto dan Ucup yang tahu urusan ini. Mereka berdua ingat saat mereka sedang berkumpul di sini. Sambil minum-minum di sela pesta kepala desa, tiba-tiba Jajang datang membopong Wulan yang sudah terikat dengan mulut tersumpal dengan rapat. Keempat anak buah Jajang sudah tahu rencana pemimpin mereka, namun mereka terkejut Jajang dapat menculik Wulan di tengah-tengah pesta yang masih berlangsung. Yanto dan Ucup yang kebetulan sedang ikut-ikutan minum dengan kelompok Jajang sempat terkejut dengan aksi Jajang, namun Jajang mengancam mereka untuk diam. Wulan menangis dan meminta dilepaskan, namun para pria itu tidak ada yang mendengarkan. Hanya niat jahat yang ada di pikiran mereka. Mereka secara bergiliran melakukan aksi jahat mereka dan celakanya, Ucup dan Yanto yang awalnya merasa iba kepada Wulan, malah ikut dalam perbuatan jahat mereka. Mereka berulang kali mengulang aksi jahat mereka sehingga Wulan sudah tidak dapat lagi bersuara ataupun melawan. Setelah puas melakukan apa yang mereka mau, Jajang mengeluarkan jambrong dari sarungnya dan mengayunkan golok itu ke Wulan yang tergeletak tidak berdaya. Keenam pria lainnya terkejut dengan perbuatan Jajang, namun tidak ada yang dapat mencegah. Berulang kali Jajang mengayunkan senjatanya hingga tubuh Wulan terserai-berai. Jajang mengambil kepala Wulan dan memasukkannya ke sebuah kantung kain, sedangkan sisa tubuhnya dimasukkan ke karung. Ia memerintahkan sebagian dari mereka untuk membuang potongan tubuh Wulan ke tepi rel kereta api di pinggir desa, sedangkan yang lainnya diperintahkan untuk membersihkan rumah kosong ini. Sementara Jajang membawa kepala Wulan pergi di kegelapan malam, ia kembali besok di siang hari dan kembali mengancam Ucup dan Yanto untuk diam dan menutup mulut mereka, karena mereka sudah terlibat dalam kegiatan kelompoknya. Kita harus segera kabur dari kampung ini sebelum Yanto dan Ucup membuka mulut. Aku ingat Jajang pernah bilang Nyai Milah dapat membantu, kata Mamat. Juki melihat Mamat dengan heran. Nyai Milah? Apa hubungannya Nyai Milah dengan urusan ini? Lagipula Nyai Milah sedang sakit. Tidak kita tidak dapat bergantung kepada orang lain. Di pagi hari, kita harus segera ambil uang dan barang kebutuhan dari rumah, lalu kabur dari desa ini. Masih banyak tempat kita dapat mencari hidup. Ucap Juki sambil berjalan mondar-mandir. Memangnya masih ada tempat buat kamu melarikan diri. Sebuah suara muncul di belakang Juki dan tampak bayangan hantu Wulan muncul dari tembok dan segera mengayunkan cakarnya ke wajah Juki. Juki terjatuh berguling-guling dan memegang wajahnya yang penuh dengan luka. Mamat hendak melarikan diri, namun pintu kayu rumah bobrok itu tidak dapat terbuka, walaupun sekeras apapun ia mendorong. Perempuan itu berkata, Mamat dan Juki menjerit mengalami siksaan panjang yang berlangsung hingga hampir pagi hari, namun tidak ada yang mendengarkan teriakan mereka di rumah kosong yang jauh dari rumah-rumah warga. Sudah berhari-hari Yanto diam tidak keluar dari rumahnya. Temannya Ucup sudah beberapa kali menghampiri, namun Yanto tetap diam dan termenung dan mengacuhkan Ucup. Sampai suatu pagi, orang tuanya terkejut menemukan Yanto tewas bersimbah darah di kamarnya. Tidak ditemukan senjata tajam di kamar Yanto, jadi ini berarti Yanto tidak mengakhiri hidupnya sendiri, lagi pula tampak wajahnya dipenuhi kengerian dan rasa takut yang mendalam. Kepala desa menghampiri rumah Mbah Harja, dengan marah ia bertanya kepada Datuk, kenapa masalah belum juga selesai. Kepala desa tidak terlalu masalah jika gerombolan dadang yang meresahkan menjadi korban, termasuk Juki dan Mamat yang masih tidak kelihatan rimbanya. Tapi Yanto itu hanya pemuda tanggung yang cuma suka ikut-ikutan. Keluarganya juga termasuk cukup berada dan berpengaruh di kampung Jengger. Dengan tenang Datuk kembali mengingatkan, bahwa ia di sini membantu agar masalah cepat selesai, bukan untuk melindungi warga desa. Ia dengan sedikit menegur mengingatkan, kejadian ini terjadi karena pesta besar-besaran yang dilakukan oleh kepala desa, namun apakah beliau ingat untuk memberikan perlindungan yang cukup kepada para seniman yang datang? Apakah ia memberikan penghormatan kepada makhluk selai manusia? Kepala desa tertegun mendengar jawaban Datuk. Datuk lalu menunjuk ke arah tepi desa dan menganjurkan kepala desa mencari ke arah itu, jika ia ingin menemukan Juki dan Mamat. Namun jangan berharap banyak, mereka akan dapat menjelaskan masalah ini ke kepala desa. Kepala desa dengan emosi pergi meninggalkan Datuk. Pembaharja meminta maaf kepada Datuk, namun Datuk dengan tenang menjawab ia tidak keberatan. Lagipula memang tanggung jawab kepala desa untuk memperhatikan warganya. Sayang kepala desa tidak memiliki kebijaksanaan mengenai hal-hal di luar kepentingan manusia fana. Tak lama setelah kepergian kepala desa, Ucup datang ke rumah Embaharja. Kedatangan Datuk dan Budi sudah diketahui oleh semua warga desa. Datuk lebih banyak diam dan tidak banyak berbicara. Namun Budi yang ramah, sudah dikenal dan banyak membantu kegiatan para warga. Beberapa orang tua bahkan menawarkan Budi untuk menetap dan menjadi menantu mereka. Namun Budi menolak dengan halus, karena ia memang masih kuliah di kota, dan ia di sini memang untuk membantu Datuk. Saat ditanyakan lebih jauh mengenai kegiatan Datuk, Budi dengan bijak menghindar dengan halus. Ucup melihat Budi hanya sebagai pemuda biasa yang tidak terpauh jauh usia dari dirinya. Ia menilai, jika ingin meminta tolong, ia harus mendatangi Datuk. Setelah berbasa-basi dengan Embaharja, Ucup menemui Datuk sendirian di kamar tamu yang sudah disiapkan Embaharja. Embaharja yang sudah banyak pengalaman hidup memahami, ia sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah seperti ini. Tolong saya Embah, kata Ucup dengan memelas kepada Datuk. Cukup panggil saya Datuk. Tapi saya di sini bukan untuk membantu siapapun, hanya mempercepat agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun saya takut dengan hantu perempuan itu Embah. Ucup berkata dengan nyaris merenget. Namun Ucup terkejut mendengar Datuk tiba-tiba tertawa keras. Kenapa kamu harus takut? Kalau kamu tidak salah, tidak ada hantu yang akan mengganggumu. Ucup merasakan wajahnya menjadi merah. Sama seperti kawannya Yanto, Ucup adalah salah satu pemuda dari keluarga terpandang di kampung Jengger. Ia sudah terbiasa dengan orang-orang yang mengabulkan permintaannya tanpa banyak bertanya. Ia pula yang mengajak Yanto untuk ikut-ikutan bergaul dengan kelompok jajang. Di balik wajahnya yang terlihat lugu, Ucup bukanlah pemuda polos tidak bernoda. Namun sandiwaranya tidak dapat menipu Datuk. Bahkan tanpa mata batinnya, ia sudah tahu kebusukan pemuda ini. Tapi Embah, sudah banyak korban berjatuhan akibat ulah hantu perempuan itu. Apa Embah tidak kasihan kepada mereka? Mereka tewas dengan menggenaskan. Sudah seharusnya orang hebat seperti Embah menolong yang kesulitan, kata Ucup dengan berapi-api. Datuk kembali tertawa dan berkata, kamu pintar berbicara, kamu sebenarnya cocok menjadi calon kepala desa. Ucap Datuk sambil tertawa terkekeh, sementara wajah Ucup semakin memerah dan tangannya mengepal. Datuk menambahkan, mereka yang tewas, memang menemukan ganjaran yang layak akibat perbuatan mereka sendiri. Walaupun tidak ada manusia yang menyaksikan perbuatan mereka, bukan berarti tidak ada yang tahu. Lalu Datuk memandang Ucup dengan tajam, sambil berkata, kamu sendiri, saat perempuan itu meminta tolong, apakah kamu membantunya? Apakah kamu memberinya belas kasihan, atau setidaknya tidak menambah penderitaannya? Wajah Ucup mendadak menjadi pucat setelah mendengar jawaban Datuk. Ia berdiri, hendak beranjak pergi. Di benaknya, Ucup berpikir, jika pak tua ini tidak mau membantu, aku akan membujuk muridnya. Ia membalikkan badan, namun di belakangnya terdengar Datuk berkata, percuma kamu mau mencoba membujuk Budi, ia juga tidak akan membantu kamu. Ucup terkejut mendengar perkataan Datuk. Ia bergegas keluar rumah. Di kejauhan, Ucup melihat Budi sedang berjalan ke arah rumah Mbah Harja, Ucup lalu bergegas menghampiri Budi. Namun sebelum Ucup berbicara, Budi mengangkat sebelah tangannya, mengisyaratkan ia untuk berhenti dan mendelengkan kepalanya. Lalu Budi berjalan cepat masuk ke rumah Mbah Harja, meninggalkan Ucup di luar. Budi menyapa Mbah Harja dengan sopan, lalu masuk ke kamar tamu. Ia menghela nafas dalam-dalam. Datuk bertanya kepada Budi, kamu memperhatikan pemuda tadi dengan mata batinmu. Ia Datuk, terlihat dirinya diselimuti kabut hitam. Ia jelas bersalah dan terlibat dengan masalah ini. Jawab Budi, Betul. Itu sebabnya aku katakan kepadamu melalui telepati, jangan berbicara dengannya. Ia sudah memilih nasibnya sendiri dan akan segera menerima akibat perbuatannya. Namun aku merasakan permainan ini akan segera berakhir. Segeralah makan, bersihkan diri dan beristirahat. Kumpulkan seluruh kekuatanmu, nampaknya kita akan sibuk pada malam ini. Budi menganggup dan segera menjalankan perintah Datuk. Sementara itu, di jalan desa Ucup berjalan dengan tak tentu arah. Berbagai emosi berkecamuk di hatinya. Rasa marah, malu, penyesalan dan takut berputar silih berganti. Tiba-tiba ia mencium bau harum dan melihat Nyai Milah berjalan menghampirinya sambil menebar senyum mempesona. Ucup pun tanpa sadar segera membalas senyum Nyai Milah. Kenapa Ucup? Wajahmu kok muram begitu? Tanya Nyai Milah dengan lembut. Anu Nyai? Saya cuma sedang banak pikiran. Jawab Ucup terbata-bata. Saya paham Ucup. Kamu jangan perlu khawatir. Nanti sore ke rumah Nyai ya. Nyai punya solusi buat masalah kamu. Ucup tersenyum mendengar ajakan Nyai Milah. Namun ia tersadar Nyai Milah memintanya datang di sore hari, di mana ia sudah tidak berani keluar. So sore ini Nyai, tanyanya dengan sedikit gemetar. Iya sore ini. Nyai ada kejutan buat kamu. Bang Jajang sebelum meninggal sempat menitipkan sesuatu untuk kamu. Lalu dengan lembut ia membelai pipi Ucup. Nyai juga kangen sama Ucup. Kamu sudah lama gak menemani Nyai mengobrol. Ucapnya sambil tersenyum. Ucup terkejut dan senang mendengar ajakan Nyai Milah. Dengan cepat ia segera mengatakan ia akan datang di sore hari. Dengan senyum yang menggoda, Nyai Milah menambahkan, Jangan bilang siapa-siapa kamu mau mampir ke rumah ya. Nyai malu kalau ada yang tahu. Lalu Nyai Milah berjalan kembali ke rumahnya. Ucup seperti menemukan semangat hidup yang baru. Ia pulang ke rumah, makan dengan lahap, mandi dan merias diri. Pada sore hari, Ucup diam-diam keluar dari rumahnya, berjalan menuju rumahnya inilah yang terletak di belakang warungnya. Tampak warungnya masih tutup sejak kematian Jajang dan kawan-kawannya. Perlahan Ucup mengetuk pintu rumah Nyai Milah. Pintu terbuka dan Ucup tanpa sadar menelan ludahnya. Nyai Milah tampil lebih mempesona daripada biasanya. Ia memberikan Ucup segelas minuman, yang segera diminum Ucup dengan haus. Terasa minuman itu panas ditenggurukannya dan mengurangi kesadarannya. Nyai Milah mengambil sebuah kantong kain. Lalu sambil memegang tangan Ucup, ia mengajak pemuda itu berjalan ke hutan yang terletak di belakang rumahnya. Ucup menurut bagaikan kerbau yang sudah dijinakan oleh Nyai Milah, ia tidak dapat berpikir dengan jelas dan hanya mengikuti Nyai Milah yang berjalan dengan pasti di dalam hutan. Nampaknya Nyai Milah sangat hafal dengan hutan ini, ia tidak ragu dalam memilih rute yang harus dilewati dalam hutan yang semakin lama semakin gelap. Lama keduanya berjalan dan bulan nampak muncul di selas-sela pepohonan. Akhirnya mereka tiba di area terbuka di tengah hutan, di mana ada beberapa batu berukuran raksasa berdiri di area tersebut, tampak banyak ukiran menghiasi batu-batu tersebut. Di tengah-tengah ada sebuah batu raksasa yang menyerupai meja besar atau altar. Nyai Milah berjalan ke depan altar batu tersebut lalu membuka bungkusan kain yang dibawanya. Ucup yang seperti setengah sadar berdiri di belakang Nyai Milah, sambil mengagumi keindahan tubuhnya. Nyai Milah meletakkan benda yang dibawa di tengah altar lalu bergerak ke samping, memperlihatkan kepada ucup benda yang dibawanya. Ucup berusaha memfokuskan penglihatannya, ia melihat sebuah kepala perempuan dengan mulut terbuka lebar terletak di majiat tersebut. Dengan terkejut Ucup tersontak mundur. Nyai Milah tersenyum dengan manis lalu berkata, Kenapa Ucup? Itu kepala wulan yang kamu kagumi, masa kamu sudah lupa? Ucapnya sambil tertawa nyaring. Ucup yang seperti disadarkan dengan siraman air dingin membalikkan badan berlari, namun di belakangnya, hantu wulan muncul dan menancapkan kuku-kukunya yang tajam ke leher Ucup. Ucup jatuh menggelepar. Milah tidak lagi memperhatikan Ucup, ia sibuk merapalkan mantra sambil mengangkat kepala wulan dengan kedua tangannya. Matanya tertutup dan ia berkormat kamit dengan penuh konsentrasi. Seperti yang kuduga, Kamulah dalang dari semuanya, tegur sebuah suara yang muncul dari dalam hutan. Milah membuka kedua matanya dan melihat Datuk dan Budi berjalan dari arah hutan ke area terbuka tersebut. Milah melotot ke arah Datuk dan Budi. Ia mengambil sebuah lonceng besar dari kantungnya, lalu menggoyangkan lonceng itu dengan cepat. Suara nyaring terdengar di dalam hutan. Tubuh Ucup yang tadinya masih menggelepar perlahan bangkit berdiri. Tanah di sekeliling mereka bergerak bagaikan ada makhluk yang menggali di bawahnya. Dan dari berbagai arah, Dari dalam tanah keluar beberapa sosok mayat yang bergerak dengan cepat. Mayat jajang dan kawan-kawannya yang dikendalikan Milah dengan kekuatan sihirnya. Tangan para mayat hidup itu memegang senjata yang berkilau di kegelapan malam. Milah menunjuk ke arah Budi dan Datuk, Menyuruh para mayat hidup dan hantu wulan untuk menyerang mereka. Dengan tenang Datuk berkata kepada Budi, Kau dan Hodamu melawan para mayat hidup itu, Aku akan menenangkan arwah perempuan itu. Budi menarik pedang lentur yang melilit pinggangnya, Pedang cambuk itu bergerak seperti ular di tangan Budi. Sementara ular kobra hijau berukuran raksasa menampakkan diri di samping Budi. Milah masih terus merapalkan mantra dan menggoyangkan lonceng di tangannya. Di belakangnya terdengar suara-suara keras di hutan dan beberapa pohon tampak tumbang di kegelapan. Kobra raksasa ini menembuskan cairan hitam dari mulutnya, Tiga mayat yang paling dekat dengan dirinya segera larut hancur terkena cairannya yang sangat korosif. Sementara pedang Budi mengayun di udara, Memotong-motong tubuh mayat di depannya. Hanya mayat jajang yang mampu menghindar dan menangki selalu menyerang Budi dari jarak dekat. Pedang ular Budi pun memendek menjadi seukuran pedang biasa. Ia bertarung sengit dengan mayat jajang yang masih memiliki seluruh kemampuannya seperti saat ia masih hidup. Bukan tanpa alasan ia dulunya adalah seorang jagoan di kampung Jengger. Sementara itu hantu Wulan menyerang Datuk dengan cakar-cakarnya yang mampu mencincang daging dan meremukan tulang. Namun serangannya tidak ada yang mengenai Datuk. Datuk dengan tenang terus merapalkan mantra dan tangannya memegang sebuah tali. Saat Wulan menyerang lagi, Datuk mengaitkan tali ke tangan-tangan Wulan. Tali itu bersinar dan mengikat tangan Wulan dengan erat. Ketika Wulan sedang berusaha melepaskan tangannya, Datuk menyentuh dahi Wulan sambil merapalkan mantra. Sebuah sinar terang melingkupi Wulan. Setelah sinar itu meredup, tampak Wulan kembali ke wujudnya yang cantik jelita. Ia menghatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya kepada Datuk. Datuk berkata, tunggu di sini, sebentar lagi majikanmu tiba. Datuk memejamkan matanya, sambil kembali berkomat kamit. Kobra hijau Budi menyemburkan racunnya berkali-kali, Menghabiskan seluruh mayat hidup yang ada di depannya, Sementara Budi masih bertarung dengan sengit melawan jajang. Di belakang Mila akhirnya muncul sebuah makhluk berukuran sangat besar, Dengan wajah menyerupai Pak Tono. Rupanya Mila selama ini, Menggabungkan mayat para mantan suaminya dan korban-korban lainnya Dengan kekuatan magis dan menciptakan sosok Pak Tono. Pria tua pendiam itu bukanlah manusia, Namun merupakan pengawal Mila yang paling dekat. Dalam wujud aslinya ia adalah makhluk berukuran raksasa. Mayat raksasa itu menerjang ke arah hodam Budi Dan kobra hijau raksasa itu membalas serangannya dengan sengit. Mereka bergumul dengan sengit dan menumbangkan banyak pepohonan Dan menggunakan batu-batu besar di sekitar tempat tersebut. Mila memperhatikan pengawal itu sambil terus berkomat kamit. Tangannya terus menggoyangkan lonceng dengan cepat, Sementara terlihat dahinya mengerut dan basah dengan keringat. Budi yang bertarung berpuluh jurus melawan mayat dadang Akhirnya berhasil menebas tangan yang memegang golok. Sebelum dadang mampu mengantisipasi, Budi telah menebas tubuh dadang berkali-kali Hingga ia jatuh tumbang dalam berbagai potongan, Persis seperti yang ia lakukan keragaulan. Dengan pedangnya Budi menunjuk ke tubuh dadang Yang masih bergerak dan berusaha menyatu kembali Di bawah pengaruh kekuatan Mila. Budi merepalkan mantra dan lidah api hijau terpancar Dari pedang Budi dan membakar tubuh dadang Hingga hangus menjadi debu. Di saat yang bersamaan, Mayat raksasa yang melawan hodam Budi Menemukan dirinya terbelit dengan erat. Ular itu membuka mulutnya Dan menyemburkan cairan yang sangat korosif Ketubuh mayat itu berulang kali sampai tubuhnya lumer Larut dalam cairan hitam. Ular itu menghantamkan ekornya Hingga mayat lumer itu hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya pengikutnya yang terakhir, Lonceng di tangan Mila meledak dengan keras Dan perempuan itu terjatuh dengan lemas di lantai hutan. Di kejauhan terdengar suara berbagai alat musik Dan nyanyian tradisional. Sebuah rombongan berpakaian kerajaan yang indah. Dua orang prajurit segera meringkus Mila dan membawa kepala Wulan. Roh Wulan berlutut dan bersujud dengan rendah di lantai hutan, Sementara Budi dan Datuk mengatupkan kedua tangan Di depan dada mereka sebagai salam. Seorang perempuan yang terlihat agung Duduk di atas singgah sana emas Yang ditandu oleh para prajurit. Mereka menurunkan singgah sana Dan ratu itu turun dan berdiri di depan Budi dan Datuk. Ia membalas salam mereka dengan anggun. Lalu ia melihat roh Wulan yang berlutut di lantai. Bangkit roh Wulan, apa yang terjadi padamu? Tanyanya dengan lembut. Yang mulia Bunda Ratu, Hamba menjalankan perintah Bunda Untuk menghibur penduduk setempat saat ada perayaan besar-besaran. Lalu Wulan menunjuk nilai. Perempuan ini mengenali Hamba sebagai pengikut Bunda Ratu Dan menginginkan musika yang Bunda tanamkan di dalam kepala Hamba. Ia membujuk Hamba mengikutinya sampai ke tempat sepi, Lalu jajang. Pengikut utamanya menculik Hamba. Ia menyuruh anak buahnya merusak tubuh Hamba. Lalu membunuh Hamba, Mengambil kepala Hamba, Dan memperbudak roh Hamba dengan ilmunya. Sehingga Hamba sekarang muncul di hadapan Bunda Ratu dalam wujud seperti ini. Ucap Wulan sambil menangis terisak. Sang Ratu melihat kepada Mila. Kulihat ia memiliki kesaktian dan kemampuan ilmu seni yang melebihi manusia biasa. Mungkin pada kehidupannya yang lampau, Ia adalah bagian dari kerajaan kita. Perempuan ini akan dihukum dalam waktu yang panjang Dan bertugas untuk bernyanyi dan menari untuk para hantu dan didemit hutan. Ia dan para anak buahnya harus menghibur mereka setiap saat. Atau merasakan hukuman dan siksaan dari para didemit, hantu, dan penghuni hutan lainnya. Mila terbelalak mendengar hukuman yang akan diterimanya. Sang Ratu meniup ke lantai hutan dan roh jajang dan teman-temannya muncul Dan diringkus oleh para penjaga istana yang berpenampilan menyeramkan. Lalu Sang Ratu menyentuh potongan kepala Wulan. Kepala itu sirna dan sebuah batu berlian berwarna merah muda muncul di tangannya. Mustika ini sudah kuandugerahkan kepada Wulan. Terimalah kembali. Apakah kamu ingin kembali keraga manusia? Wulan menggungkuk dengan dalam, lalu menjawab. Paduka Ratu, hamba melihat kedua orang ini membantu hamba dengan ikhlas Dan menghukum mereka yang mencederai hamba jika diizinkan. Hamba ingin dapat membantu mereka. Ratu melihat ke Datuk dan Budi, Jika kedua manusia ini menerima bantuanmu, aku tidak akan melarang. Budi diam karena ia tidak tahu harus menjawab apa. Datuk menjawab, paduka Ratu, hamba hanya seorang pertapa tua yang sedikit memiliki kemampuan untuk membantu. Pemuda ini sedang menempa dirinya dan akan menjalankan tugas mulia melakukan banyak kebaikan bagi berbagai makhluk. Jika paduka dan Wulan berkenan, Wulan dapat ikut mendampinginya dalam wujud gaib. Wulan yang mengagumi kehebatan Budi dalam menghadapi lawannya mengangguk setuju. Sang Ratu berkata, Baiklah, aku akan memberikan wujud yang sepadan. Ia menggerakkan tangannya dan permata di tangannya terbang menyatu ke roh Wulan. Tubuh Wulan yang sebelumnya transparan sekarang kembali utuh seperti manusia hidup. Sang Ratu berkata, Wulan, sekarang kamu dapat berubah menjadi wujud burung gaib, yang membantu kawanmu mengamati sekeliling dan menghiburnya dengan suara emasmu. Dan jika ia sedang kesepian dan membutuhkan teman, kamu dapat menghibur serta menemaninya dalam wujud manusia. Ucap Sang Ratu sambil tersenyum. Wajah Wulan dan Budi memerah mendengar ucapan Sang Ratu. Rupanya para perempuan dewasa yang sakti memang sering menggoda orang. Ratu ini mengingatkanku kepada Pristess. Pikir Budi dalam hati. Sang Ratu mengambil sebuah busur panah berwarna emas dan menyerahkannya ke Wulan. Gunakan ini untuk melindungi dirimu dan teman-temanmu. Sang Ratu berkata kepada Budi, Anak muda, kamu sudah memperoleh persahabatan dari kerajaan kami. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuan, perintahkan Wulan untuk memanggil kami, dan kami akan datang secepatnya membantu. Budi menghormat dengan dalam, ia tidak menduga ia mendapatkan banyak anugerah dalam pertualangan kali ini. Sang Ratu mengangguk anggun dan rombongannya kembali ke dalam hutan sambil diiringi musik yang indah. Nilah dan Rohjajang dan kawan-kawannya ikut bersama mereka untuk menjalankan hukuman akibat perbuatan mereka. Datuk dan Budi berjalan kembali ke kampung Jengger, diikuti oleh Wulan dan Hodam Budi yang tidak kasat mata buat manusia biasa. Mbah Harja sempat khawatir saat kedua tamunya tidak kembali semalaman namun Datuk meminta Mbah Harja mengumpulkan kepala desa dan para tetua. Datuk tidak berkata banyak kepada mereka, ia hanya mengatakan bahwa hantu perempuan itu tidak akan mengganggu warga kampung Jengger. Ia juga menjelaskan jika ada warga yang sekarang ditemukan menghilang, mereka tidak perlu dicari. Kepala desa sepertinya kurang puas dengan jawaban Datuk, sebagai perangkat desa ia ingin mengetahui semuanya dengan jelas. Namun para tetua sepertinya paham apa dan siapa yang dimaksud oleh Datuk. Sudah lama mereka menaruh curiga kepadanya inilah yang selalu dikelilingi oleh para begundal dan pengacau di desa ini. Mereka lega karena mereka semua sudah pergi dan pengaruh buruk yang ditinggalkan dapat dihapus dengan mendidik para pemuda dengan lebih baik. Sementara mereka sibuk berdiskusi Budi menyempatkan diri untuk berpamitan kepada warga desa. Banyak warga merasa kehilangan, namun Budi menjelaskan, ia harus segera kembali melanjutkan kuliahnya. Di siang hari, Budi dan Datuk berjalan meninggalkan kampung Jenggar, yang sekarang sudah aman dari serangan hantu biduan kampung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.